Seperti apa tanggapan para selebriti mengenai fenomena hypebeast yang kini sedang digemari oleh para remaja milenial? Aku tahu fashion hypebeast itu kan menghabiskan banyak duit banget ya kalau hypebeast. Balik lagi ke orang ya, kalau emang dia mampu untuk membelinya ya it doesn't matter gitu. Ada konsumtif kayak yang bisa mereka per bulan bisa beli barang baru yang mahal, blablabla. Ada banyak. Dan kadang-kadang bukan karena mampu juga kan, kadang-kadang orang emang wilayah pekerjaannya di situ kan? Enggak sih, oh gak pernah. Gak pernah yang penting dia emang ada duitnya yaudah gak apa-apa. Kan hidup-hidupnya dia, barang-barangnya dia. Jujur aja gitu, maksudnya saya belum kekejar untuk nyampe ke brand-brand puluhan juta. Ngapain saya untuk berusaha ke sana gitu. Oh banyak tanggung jawab untuk harus saya lakukan gitu, maksudnya untuk keluarga, untuk banyak hal gitu. Bikin album gitu, ya mending bikin album lah daripada pakai suit tapi harga puluhan juta, terus yaudah gitu sekali manggung doang. Rangga sangat konsumtif dan paham banget. Zaman sekarang tuh brand yang lagi keluar ini apa, ini apa. Dia hobi di situ, jadi ya pasti menyenangkan lah buat dia untuk menyelam di dunia fashion gitu. Ya biar gak ketinggalan jaman banget, lebih ke yang ngerti aja apa yang mereka melakukan atau stylenya atau kayak gimana. Tapi kalau aku ngelakuin sendiri sih, enggak ya. Mohon maaf nih, kalau bisa nyari yang last season, last season yang 70%. Karena aku bener-bener gak kepikiran buat pada saat itu yang lagi hits, itu yang bakal aku pakai, itu aku gak kayak gitu. Aku bener-bener ya mikirin apa yang aku suka dan aku nyaman aja. Jadi kalau misalnya yang nyaman yang 70%, kenapa enggak? Kalau cewek-cewek mungkin ya ya kelihatan banyak yang habis, yang bajunya supreme gitu-gitu atau model-model off-white, ya gitu-gitulah. Kalau gue sendiri gimana ya, bukannya pelit, cuman mungkin untuk ngeluarin budget sebegitu besarnya untuk baju itu kayaknya enggak gitu. Temen tuh banyak yang enggak gitu yang sampai misalkan baru mau launching produknya di sini, terus mereka rela yang ngantri-ngantri kayak gitu. Dan harganya enggak murah gitu. Mereka rela ngelakuin hal itu karena memang suka hal-hal yang berbau, yang hype. Di tengah maraknya para remaja millennials Indonesia yang memakai pakaian super mahal dan mengikuti trend streetwear, apakah para selebriti juga mengikuti trend ini? Dan berapa sih harga yang harus dikeluarkan untuk setiap item fashion yang mereka kenakan? Kenapa aku bisa se-stylish ini dan enggak biasa-biasa aja? Karena Alva udah pilihin dress yang sangat spesial buat aku. Tal Cinta ya menurut aku ya sexy, bold, but elegant, it's so important. Of course because Cinta is someone special, I put on her a very special diamond yang harganya 1,3M untuk kalungnya. The bracelet is 150 million, 150 juta. Dan antinya harganya sekitar 56 juta. Dan untuk cincinnya 25 juta. And the dress itself estimatedly 2,000 dollar. Kira-kira 20 sampai 30 juta. Hari ini pakaian gue, gue pengennya sporty, tapi tetap sopan dan keren. Bajunya ini aku ambil yang ada di lemari aja hari ini. Udah lama banget aku punya ini, ini Calvin Klein. Belinya kayaknya di luar, kayaknya sekitar 400 dolar. Celananya, kemarin kayak kita bangung di Australia. Ini band of sovereignty, beli di Sydney, 700 dolar gitu ya. Sepatunya, wah ini udah I had them forever. They're my favorite, karena enak banget dipakai jalan. Ini Y3, beli di Hong Kong, Adidas Y3. 500 dolar Hong Kong kayaknya. Yes, gitu lah. Ya good people, apakah kalian salah satu orang yang menggilai fashion dan termasuk dalam kategori happy? Intinya, bagaimanapun gaya berpakaian kalian, bergayalah sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing. Dan pilihlah sesuatu yang membuat kalian nyaman. Dan pilihlah sesuai kemampuan masing-masing.